Kiriana PP busuk bandingin dirimu dengan aku Coba ini kemudian akan rame atau enggak Akan rame atau enggak Ini videonya sudah cukup rame Maka saya angkat disini Dan yang lebih menarik ini respon Pak Gibran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia pelural yang saya hormati dan saya banggakan Jagat dunia twitter sedang diramaikan dengan sebuah video Emak-emak ibu-ibu yang mengolok-olok Ibu Iryana Yang menghina Ibu Iryana Kayak kita lihat dulu nih videonya macam apa dia ngomongnya Iryana PP busuk bandingin dirimu dengan aku Iryana PP busuk bandingin dirimu dengan aku Iryana PP busuk bandingin dirimu dengan aku Ini yang kemudian membuat netizen jengkel Ini respon Gibran putra Pak Jokowi Kita baca beritanya nih ya Dari suara Surakarta Hadot Aidi Beritanya baru kemarin ya Video viral Emak-emak hina Iryana Jokowi Respon santai Gibran Raka Buming malah bikin warganet keregetan Ini yang membuat Jadi tambah heboh ini respon Gibran Anak Pak Jokowi Yang menurut netizen Ini terlalu santai Terlalu kalem Kayak kita baca dulu nih beritanya ya Jagat media sosial mendadak dihebohkan Dengan beredarnya video emak-emak Menghina Iryana Jokowi Aksi emak-emak tersebut berhasil terekam Dan diunggah di akun twitter At Gempul 99999 Pada hari Senin Mohon ditindak tegas Pemilik akun tiktok At El Sanita 628 Catat ya Cari akun tiktoknya Satu kali lagi At El Sanita 628 Yang sudah menghina Dan melecehkan Ibu Iryana Jokowi Dodo Dengan kata-kata kotornya Bahkan menyemburkan ludah Jangan ada matrei CC Ed Dip Humas Polri Polri Kaisang Pangarep Gibran Kemudian Jokowi Di Ini ya Di hashtag Kemudian Berdasarkan video singkat itu Menayangkan Sesuatu emak-emak Berkaca mata hitam Tengah menghina Iryana Jokowi Dodo Dengan kata-kata kotor Oke kita bisa saksikan tadi Bagaimana Kalimat-kalimat yang diucapkan Makanya ya Iryana Pipi Bosuk Bandingin dirimu Dengan aku Ujarnya Mak-mak tersebut Sembari meludah Tapi kalau kita lihat Kayaknya masih cantikan Ibu Iryana Daripada Si Ibu ini ya Nih Saya takut nih orang Masih waras atau enggak ya Si ibu-ibu ini Takutnya Sengklek Kemudian dia berdandan Sok rapih Kemudian menghina Ibu Iryana Kayaknya kurang waras Atau memang Orang-orang yang Tadinya sudah membenci presiden Atau istana Tidak tahu Yang tahu siapa mama ini Kalau kebetulan Ini adalah tetangga Anda Kasih tahu disini ya Kalau kebetulan ini adalah Tetangga Anda Kasih tahu disini ya Biar kita Kasih kue nih Mamanya Atau Kasih perhatian Kasian Kayaknya Tidak mendapatkan Perhatian dia Bahkan Wanita ini Mengaku bahwa Presiden Jokowi Sampai menyukai Kecantikannya Cantik sekali kan aku Kau sudah tua Iryana Pipi busuk Yang sudah mati Bulan Makanya Presiden suka sama saya Ungkap wanita tersebut Rupanya Video tersebut Telah diketahui Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Alih-ahli Marah Ibunya Dihina Suami Selvi Ananda Justru Terlihat Santai Menanggapi Video tersebut Santai Balas Gibran Rakabuming Mengomentari Video tersebut Sontak Saja Respon Santai Gibran Rakabuming Itu Membuat Warganet Gergetan Lantaran Mereka Ingin Mak-mak itu Diproses Ke jalur hukum Karena Telah Menghina Iryana Jokowi Mas Gibran Yang Santai Aku Yang Haridang Kata Netizen Lanjut Lagi Bok Sekali-kali Ngekas Ngunu Thomas Sudah Pantes gak Saya Ngomong Jawa Gak Tega Kalau Ibu Iryana Yang Dihina Ditindak Secara Hukum Mas Ibu 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 Akun Yang Lain Laporkan Aja Pak Ini Adalah Penghinaan Untuk Seorang Ibu Kepala Negara Tulis Akun Twitter Yang Lain Maaf Mas Gibran Bukan Maksud Hati Membuat Panas Hati Jika Seandainya Saya Dihina Orang Mungkin Saya Bisa Menahan Diri Tapi Tidak Jika Ibu Saya Yang Dihina Timpal Akun Yang Lain Jadi Video Ini Sedang Ramai Diperbincangkan Di Twitter Gak Tau Ini Videonya Kapan Video Kapan Gak Tau Video Yang Sudah Lama Atau Video Yang Masih Baru Yang Jelas Ini Sedang Ramai Di Twitter Tapi Saya Bisa Menerkan Orang Orang Seperti Ini Itu Tidak Akan Berbeda Dengan Orang Seperti Roy Suryo Dan Kawan Kawannya Ya Pada Akhirnya Mereka Akan Menyesali Bahkan Akan Minta Maaf Minta Ampun Nangis Agar Ini Tidak Dilanjutkan Ke Proses Hukum Orang Orang Seperti Itu Kan Biasanya Gagah Di Awal Mewek Di Akhir Orang Orang Seperti Ini Banyak Sekali Kejadian Sok Gagah Di Ini Kemudian Akan Rame Atau Enggak Akan Rame Atau Enggak Ini Videonya Sudah Sudah Cukup Rame Maka Saya Angkat Disini Ya Dan Yang Lebih Menarik Ini Respon Pak Gibran Putra Pak Jokowi Kata Beliau Santai Menanggapi Video Itu Saya Lihat Memang Keluarga Pak Jokowi Ini Mau Pak Jokowinya Mau Anak Anaknya Itu Super Kalem Orang Orangnya Maka Itu Bagian Daripada Saya Kira Masyarakat Kau GUM Kepada Presiden Jokowi Kepada Anak-anaknya Juga Yang Terkesan Merakyat Ya Kita Seolah-olah Tidak Ada Jarak Dengan Mereka Seolah-olah Tidak Ada Jarak Mukanya Muka Kita Muka Ong Deso Katakan Ya Dan Merespon Sesuatu Itu Tidak Gurung Gusuh Kalem Itu Yang Membuat Kita Nyaman Menurut Saya Membuat Kita Itu Tambah Kagung Ya Meskipun Kadang-kadang Kebablasan Seperti ini Orang yang Menghidai Bundanya Ini malah Dikatakan Santai Kata Pak Gibran Ya Malah Dikatakan Santai Tapi Di sisi lain Satu kali lagi Sikap-sikap Seperti ini Ini luar biasa Bagi saya Dia punya Kekuatan Untuk langsung Mengambil Orang yang Menghidai Bundanya Tetapi Tidak Melakukan Itu Entah Alasanya Apa Ya Mungkin Itu Menurut Mereka Hal Remeh Temeh Tapi Beda Dipandangan Yang Lain Beda Dipandangan Netizen Beda Dipandangan Anak Yang Lain Jika Ibundanya Dihinakan Ini kan Sudah Masuk Terhadap Penghinaan Bahasanya Sudah Oh Putus Dan Sebagainya Membandingkan Kecantikan Dan Sebagainya Ini kan Sudah Fisik Sudah Penghinaan Sudah Penghinaan Sudah Penghinaan Tapi Satu Kali Lagi Disini Saya Kira Masyarakat Kagumnya Kepada Presiden Jokowi Dan Keluarga Keluarganya Yang Suka Santai Menanggapi Sesuatu Ya Meskipun Satu Kali Lagi Kadang Kadang Santai Ini Berlebihan Pak Gibran Ya Harus Marah Minimal Ada 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 Sikap Marahnya Jadi Jangan Jangan Hanya Kalimat Santai Aja Kan Kita Juga Harus Meluruskan Orang Orang Yang Memang Salah Tegur Aja Meskipun Tidak Diproses Secara Hukum Ditegur Bagi Saya Kepada Orang Yang Salah Itu Harus Diperingatkan Kepada Orang Yang Salah Itu Harus Kalau Tidak Diperingatkan Orang Yang Yang Melakukan Kesalahan Maka Dia Akan Seenaknya Karena Beranggapan Bahwa Apa Yang Dikatakannya Adalah Kebenaran Kalaupun Dia Menganggap Itu Adalah Kesalahan Wong Oleh Orang Yang Dihinanya Juga Tidak Diapa-apakan Maka Dia Akan Seenaknya Nah Disinilah Kita Pada Akhirnya Harus Bijak Harus Sedikit Tegas Kalau Nggak Bisa Sangat Tegas Sedikit Tegas Luruskan Orang Yang Salah Peringatkan Orang Yang Keliru Itu Bagi Saya Paling Tepat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh